Halo sobat kreatif, jumpa kembali bersama saya di channel kreatif kita ini Nah, cuma bermodalkan dari botol bekas seperti ini teman-teman Ternyata bisa dapat mengharumkan rumah kalian teman-teman Jadi kalian auto betah di rumah berhari-hari bahkan setiap hari ya teman-teman Mantap sekali bukan? Langsung saja seperti apakah cara buatnya Mari kita lihat sama-sama teman-teman di video tutorial yang satu ini Let's go Oke teman-teman langsung saja ya Untuk bahan utama seperti dalam judul tadi Kita menyepakkan sebuah botol bekas seperti ini Pastikan sudah tidak dapat digunakan ya teman-teman ya Langsung saja disini kita eksekusi menggunakan sebuah cutter atau silat seperti ini teman-teman Nah, jadi disini kita bakalan potong Kita ambil bagian bawahnya dulu teman-teman Langsung saja Mari kita potong teman-teman Oke mantap guys Dan jika sudah seperti ini ya untuk hasilnya Nah, jadi kita manfaatkan bagian bawahnya seperti ini Untuk berikutnya disini kita juga bakalan ambil bagian atasnya ya teman-teman ya Kita bersihkan logonya dulu Karena tidak di endorse teman-teman Oke, mantul sekali Jika sudah seperti ini langsung saja kita bakalan potong di bagian tengah-tengahnya ini ya teman-teman ya Ini di bagian dari lengkukan yang pertama ini Langsung saja kita potong Oke, mantap guys Jika sudah seperti ini untuk hasilnya ya Kita manfaatkan bagian bawah dan juga bagian atas dari botol bekasnya teman-teman Nah, jika sudah disini kita bakalan coba untuk menyatukan kedua buah botol yang sudah kita potong tadi ya Kita coba satukan dan seperti ini Lihat Wow Benar-benar sangat mantap sekali Menjadi sebuah botol yang sangat imut sekali ya teman-teman ya Sangat kecil Sangat kerucil Saopil kudanil seperti ini Lihat Benar-benar sangat estetik dan mantap Ini nanti bisa membuat langkah berikutnya menjadi lebih efisien dan mudah teman-teman Langkah berikutnya disini kita bakalan membuat beberapa lubang yang cukup banyak di bagian dari atas botol yang sudah kita kecilkan ini ya teman-teman ya Kita bolongi sampai bolong-moblong-moblong teman-teman Disini saya menggunakan sebuah soldier untuk melubanginya Langsung saja Markilong Mari kita bolong teman-teman Oke untuk lubangnya jangan terlalu besar ya teman-teman ya Jadi sekecil ini saja teman-teman Oke teman-teman setelah kita buat beberapa lubang Hasilnya bakalan seperti ini Lihat Wow Sangat estetik banget ya teman-teman Jadi ini bisa dibuka dan bisa ditutup seperti ini Fungsi dari lubangnya ini untuk membuat anginnya nanti bisa keluar ya teman-teman ya Atau aromanya bisa keluar Dan lubangnya kita buat kecil-kecil berfungsi supaya Atau hama-hama atau hewan-hewan yang dari luar misalkan kecoa atau apapun tidak bisa masuk ya Cicak juga tidak bisa teman-teman Jadi seperti itu untuk fungsinya Oke setelah seperti ini teman-teman Disini kalian siapkan kapas seperti ini ya Kita ambil sedikit saja Nah sedikit seperti ini Lalu langsung saja bagian kapasnya tadi kita masukkan ke dalam lubang dari aqua yang sudah kita kecilkan tadi Seperti ini teman-teman Oke seperti ini ya Jika sudah seperti ini guys Disini kalian siapkan sebuah pewangi pakaian Yaitu adalah pewangi dauni Harga juga sangat murah meriah sekali Cuma 500 perak saja Wangi tahan lama Benar-benar sangat mantap Langsung saja disini kita buka untuk bagian dari pewangi dauninya teman-teman Langsung saja kita buka menggunakan gunting seperti ini Lalu langsung saja kita sok-sokkan saja ke dalam kapasnya seperti ini teman-teman Nah jadi fungsi dari kapasnya ini untuk membuat aroma menjadi tidak cepat hilang ya Jadi membuat aroma dari dauninya ini menjadi lebih awet berkali-kali lipat teman-teman Karena tersimpan atau teresap di dalam tisunya itu sendiri Atau kapasnya itu sendiri teman-teman Langsung saja jika sudah seperti ini Kita langsung tutup saja ya teman-teman ya Kita langsung tutup seperti ini Jadi ini benar-benar sangat-sangat praktis Ekonomis Wild gliss Dan pastinya minimalis banget teman-teman Dan jika sudah seperti ini Alat pengharum ruangan anda dari botol bekas tadi Sudah jadi teman-teman Wow Ini benar-benar sangat-sangat praktis dan mantap sekali Lihat Bentuknya juga sangat estentik banget ya teman-teman ya Jadi alatnya ini sangat serba Multi fungsi banget ya Kita bisa taruh di ruangan-ruangan yang ingin kita wangikan Misalkan di kamar tidur Di kamar mandi Di ruang tamu Atau di tempat makan bahkan dapur juga bisa ya teman-teman ya Nah jadi alat yang kita buat ini Kita bisa aplikasikan Kita tinggal taruh saja Di depan cendela seperti ini teman-teman ya Jadi bila mana ada angin yang masuk dari luar ruangan Dan masuk ke dalam Akan meniup sebuah alat yang kita buat tadi Dan ruangan pun auto dijamin langsung wangi ya teman-teman ya Seperti itu ya Untuk cara pengaplikasiannya Untuk gak pengen ribet Kalian bisa taruh saja di atas meja Seperti ini teman-teman Ini benar-benar membuat ruangan anda menjadi wangi teman-teman ya Jadi ini benar-benar mantap dan praktis banget Oke teman-teman Jadi seperti itu ya Untuk tutorial cara pembuat pengharum ruangan bermodal botol sebekas Dengan sangat praktis ekonomis dan minimalis murah sekali teman-teman Mantap kan? Semoga bermanfaat Saya tunggu ditek kreatif di konten berikutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih.